Yowloh semuanya, selamat datang dan ya, akhirnya sampai juga di akhir cerita dari volume 8 second year part ketiganya. Ini akan jadi part terakhir dari volume 8 second year ya. Perjalanan karya wisata Ayano sudah mencapai hari terakhir. Dengan berbagai kejutan di dalamnya, ataupun ada yang menjadi percikan yang berhubungan dalam ujian mendatang. Ya, seperti biasa, kalian bisa cek playlist yang ada di deskripsi buat yang belum ngikutin part sebelumnya. Btw, thanks ya buat kalian yang udah subrek dan mantengin channel ini sampai sekarang. Karena bisa tembus 50k subrek, dan gas tahun ini bisa 100k subrek. Dan so, kalau gitu siapa yang sabuk pengaman, langsung aja kita masuk dari cerita volume 8 second year part ketiganya. Oke, disini udah beberapa kali nyepam chat ke Ayano untuk ketemuan. Ya, Ayano Koji dari tadi membuat HPnya tuh mode silent. Oke, itu keliatan agak marah karena si Ayano Koji tuh nggak memperhatikannya. Soalnya selama udah 2 harian itu mereka nggak ketemu. Akhirnya mereka tuh memutuskan untuk bertemu nanti. Saat Horikita udah pergi meninggalkan Sudho, si Ayano Koji tuh mengampiri Sudho yang mematung di tempat. Sudho itu keliatan frustasi, tapi wajahnya tuh berseri-seri merasa senang. Penolakan halus Horikita membuat Sudho tuh masih punya peluang. Kini Sudho tuh akan belajar lebih giat dan akan menembak Horikita lagi di tahun depan. Tujuan Sudho sekarang itu adalah setara dengan Hirata. Saat Ayano mau ke kamar tamu, ada Horikita yang menunggunya. Horikita tuh udah menduga kalau si Ayano Koji tuh melihatnya tadi. Sebagai seorang perempuan, tentu saja si Horikita tuh merasa malu saat dirinya itu ditembak dan ada orang lain yang melihatnya. Selain memarahi Ayano, Horikita disini tuh ingin berbicara juga dengan Ayano. Tapi karena si Ayano udah janjian duluan sama si Kei, jadi Horikita memutuskan untuk membicarakannya besok aja. Saat Ayano bertemu dengan Kei, Kei tuh pada awalnya tuh memarahi si Ayano. Tapi pada akhirnya si Kei tuh langsung masuk ke mode manjanya. Mereka pun menghabiskan waktu bersantai bersama sebentar. Besok harinya, yaitu tepatnya tuh hari ketiga, jadwannya tuh mengunjungi Menara Jam Sapporo. Tapi tiba-tiba di hari ini mereka tuh mendadak ada ujian kecil. Titik awal mereka semua itu ada di stasiun Sapporo. Totalnya disini berjumlah 15 spot. Per spotnya tuh ada jumlah poinnya tersendiri. Tentu saja spot terdekat itu akan dapat poin kecil. Sebaliknya, spot yang agak jauhan poinnya tuh besar. Di ujian kecil ini, murid bisa dapat 30 ribu poin pribadi. Dengan catatan, grup itu harus bisa mengumpulkan 20 poin. Caranya itu mengunjungi spot yang ada dan memperoleh poin. Tentu saja itu ada batas waktunya. Dan per grup itu disuruh mengunjungi minimal 6 lokasi spot buat yang mengincar poin. Bagi grup yang melewati batas waktu atau grup yang mengunjungi kurang dari 4 spot, maka di hari keempat atau besok itu jadwannya yang aktivitas bebas, itu harus diganti jadi belajar di ryokan selama seharian penuh. Ini bukan masalah sendiri, tapi harus didiskusikan dengan kelompok. Setelah mengecek peta, si Amikura tuh merasa kalau mengunjungi 6 spot dengan poin yang tinggi, itu perlu waktu yang cukup lama. Kalau mau mengincar poin, maka ada resiko melewati batas waktu. Dan grup 6 disini berdiskusi. Dan semuanya tuh setuju untuk nggak ikutan ujian kecil. Tapi Ryuen berbeda sendiri. Seperti yang kita tahu, kalau si Ryuen tuh berniat untuk mengumpulkan 800 juta poin pribadi. Jadi ya 30 ribu poin pribadi itu sangat berarti bagi rencananya Ryuen. Karena bakal merepotkan soalnya si Ryuen dan Gito tuh mulai debat lagi, Kusida menarik lengan Ayano dan berbisik tentang apa yang harus mereka lakukan. Ayano bisa aja membuat Ryuen patuh, tapi itu tidaklah murah. Mereka berlima kecuali Ryuen, Nishino, dan Gito memberikan poin pribadi mereka ke Ryuen. Dengan gitu Ryuen nggak rewel. Tapi itu bisa membuat Gito tuh menantang. Dan ya selain itu, kalau ngomongnya Ryuen, ini Ryuen tuh pasti akan meminta poin lebih ya. Bakal memeras mereka kalau si Ryuen gitu lomannya. Ya selain cara itu, si Ayano masih punya satu cara ampuh. Setelah disadari jarak antara Ayano dan Kusida tuh dekat. Membuat Weta Nabi dan Amikura curiga. Mereka tuh mungkin disini mengira ya kalau si Ayano tuh selingkuh sama si Kusida. Kusida yang menyadari pun menjauh dengan alasan mereka tuh sedang rapat strategi. Dan akhirnya disini Ayano tuh turun tangan. Ayano mengambil langkah kalau mereka tuh mau menentang Ryuen, maka mereka tuh harus bisa merelakan hari ini. Alias mereka tuh bisa melakukan aktivitas bebas hari ini. Dengan cara mencar juga itu boleh. Tapi sebagai gantinya, besok tuh mereka harus belajar seharian diaryokan. Mengganti aktivitas bebas besok jadi hari ini. Ayano menekankan kalau bukan Ryuen atau Kito yang memutuskan disini. Tapi mereka bernam lah yang memutuskan. Yang mayoritas yang menentukan. Mereka bernam pun akhirnya diskusi. Dan tetap aja mereka tuh mau menikmati wisata tanpa mengincar poin. Yang artinya itu bertentangan dengan Ryuen ya. Disini Ryuen tuh langsung mundur dan nurut untuk ikutan. Karena ya Ryuen tuh jauh-jauh ikut liburan itu bukan untuk belajar. Dan akhirnya grup itu menjadi satu lagi. Pada malam hari, Isisaki itu mengajak Ayano yang makan sendirian. Untuk makan bareng mereka. Disana juga itu ada Nishino dan Albert. Isisaki membawa banyak kepiting rebus. Karena di Hokkaido sendiri katanya tuh terkenal dengan kepitingnya. Beda dengan Isisaki yang makannya tuh rakus. Albert itu makannya tuh terlihat sopan. Alasan Nishino yang tidak terlihat takut dengan Ryuen itu dikarenakan. Dia tuh punya seorang kakak yang berandalan mirip dengan Ryuen. Kakaknya tuh putus sekolah. Dan sekarang tuh bekerja dengan gaji yang kecil. Melihat Isisaki dan Ryuen tuh membuat Nishino khawatir dengan masa depan mereka. Ayano yang udah selesai makan duluan itu meninggalkan mereka. Dan tidak jauh dari sana itu ada Katsuragi yang lagi makan sendirian. Terlihat Oda, teman sekelasnya Ryuen itu mau mendekati Katsuragi. Tapi itu dihalangi oleh Motoba. Motoba ini adalah murid dari kelas A mantan teman sekelasnya Katsuragi. Ini adalah resiko yang harus Katsuragi terima. Yaitu menerima perundungan dari mantan teman sekelasnya. Karena Katsuragi itu telah pindah kelas. Yaitu dianggap sebagai penggianat oleh mantan teman sekelasnya. Katsuragi yang sekarang itu udah menyerahkan segalanya ke Ryuen. Bahkan ia itu rela mati dengan kelasnya yang baru. Gak jauh dari sana ada Kusida yang nungguin Ryuen. Dia itu ingin membicarakan sesuatu. Tentu saja si Ayano tuh mengikuti mereka. Kusida itu ingin Ryuen untuk menghentikan bicara hal yang aneh tentang dirinya. Karena ya Ryuen saat di grup itu beberapa kali. Sempat mengertak Kusida tentang sifatasi Kusida. Tapi Ryuen tuh gak berniat untuk berhenti. Karena yang mereka itu dulu sempat kerjasama. Rahasia Kusida itu adalah resiko yang harus diterima Kusida. Ryuen tuh berencana menggunakan Kusida untuk menghancurkan kelas Hori kita. Ya Kusida yang sekarang itu udah bangkit. Dan kini Ryuen menjadi salah satu penghalang bagi Kusida untuk membantu kelas. Dan itu menjadi penggambat Kusida untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Di sini Ayano memutuskan untuk muncul. Dan menyeluruh Ryuen untuk menghentikannya. Kalau Ryuen mengusik Kusida. Maka si Ryuen tuh gak akan bisa melawan Sakayanaki di ujian akhir nanti. Ayano di sini mengertakkan Ryuen. Ryuen yang tahu kalau di belakang Kusida itu ada Ayano. Ryuen di sini memutuskan untuk gak mengganggu Kusida lagi. Menggunakan Kusida untuk menghancurkan kelas Hori kita. Itu bisa dilakukan. Jika si Ayano tuh gak terlibat di dalamnya. Dan kini Ryuen tuh udah belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau si Ayano tuh gak bisa dikalahkan dengan cara yang biasa. Ketertarikan Ryuen terhadap cewek lain itu bisa kita lihat dari cara ia memanggilnya. Sekarang Ryuen tuh mengubah panggilannya. Dari awalnya si Ryuen tuh memanggil Gikyo itu jadi Kusida. Ini bisa jadi arti kalau minat Ryuen terhadap Kusida itu udah sepenuhnya menghilang. Ayano telah menjamin Kusida kalau Ryuen tuh gak akan mengganggunya lagi. Oleh karena itu si Ayano tuh ingin Kusida untuk gak terlibat lagi dengan Ryuen. Pada tahap ini si Ayano tuh masih belum bisa menganggap Ryuen sebagai lawan yang tangguh. Kusida itu kagum karena si Ayano tuh dapat bicara begitu dengan santai. Kusida menanyakan alasan kenapa Ayano membantunya. Ya selain untuk kelas, Ayano juga kini sekarang merasa nyaman berbicara dengan Kusida yang menggunakan sifat aslinya. Kusida yang mendengar itu ngeblusing refleks salting dan berbalik menepuk tembok di belakangnya. Di dalam hati Kusida tuh terus menyangkal kalau dia tuh sedang jatuh cinta dengan Ayano. Kusida tuh juga keinget momen dulu dirinya itu memaksa Ayano untuk memegang opainya. Karena sekarang jantungnya bertetak dengan kencang, si Kusida tuh bingung harus gimana gitu. Dan Ayano juga tuh bingung dengan sifat Kusida yang berbeda dari biasanya. Seperti yang udah dijanjikan kemarin, Hurikita tuh ingin menanyakan sesuatu ke Ayano. Mereka pun ngobrol sambil berjalan menuju ke mesin penjual minum otomatis. Hurikita tuh curiga kalau kejadian di ruang OSIS saat festival budaya dan pengeluaran Yagami, itu semua itu ada hubungannya dengan Ayano. Ayano menanyakan alasan kenapa si Hurikita bisa menarik kesimpulan itu. Tentu saja si Hurikita tuh melihat Yagami yang sangat ingin mengeluarkan Ayano pada saat itu. Dan saat kejadian dengan Housen, Hurikita tuh udah tahu kalau beberapa murid tahun pertama itu mengincar Ayano untuk sayang bara 20 juta poin pribadi. Tapi Hurikita merasa kalau Yagami yang mengincar Ayano itu bukan hanya semata karena hadiah 20 juta poin pribadi. Hurikita penasaran dengan kejadian yang ada di ruang OSIS. Tapi untuk saat ini, Hurikita tuh ingin tahu orang seperti apa Ayano Koji Kiyotaka itu. Mulai dari lulusan SD dan SMP mana, dan apakah Ayano tuh pernah ikut tomba di masa lalu. Hurikita penasaran dengan latar belakangnya Ayano. Ayano menegaskan orang seperti apa dia itu dengan cara memberitahukan gimana dia itu menderobot Yagami di ruang OSIS. Ayano memberitahukan ke Hurikita kalau dia itu menjebak orang yang ingin mengeluarkannya, yaitu si Yagami. Yagami terjebak di ruang OSIS, dan di ruang OSIS itu ada Nagumo dan Nariyuen. Ayano sengaja mengiring mereka berdua itu ke sana untuk memocokkan Yagami di ruang OSIS. Pada saat itu pantas saja Hurikita merasakan sesuatu yang gak enak. Ternyata si Ayano itu ikut terlibat di dalamnya. Sampai di depan mesin otomatis. Di dekat sana itu ada dua guru yang sedang merikmati mesin pijat, yaitu ada Capesera Sensei dan Hushinomiya Sensei. Hushinomiya Sensei memuji Hurikita yang kelasnya sekarang itu semakin berkembang, dan kini naik ke kelas B. Tapi Hurikita masih belum puas, karena ya kelas B itu hanya dianggap sebagai checkpoint aja bagi Hurikita. Karena tujuan akhir dia itu adalah kelas A. Di saat Hurikita itu ngobrol serius dengan kedua guru itu, si Ayano itu penasaran dengan mesin pijat itu. Karena dia itu mau mencoba mesin pijat itu, tapi dia itu mengurungkan niatnya. Soalnya tempat mesin pijat itu ada di dekat pemandian yang lumayan rame gitu tempatnya. Ayano mengambil remod milik kursi pijatnya Capesera Sensei dan meningkatkan level pijatannya. Yang dimana itu membuat Capesera Sensei mendesah karena kaget. Ayano mengira kalau semakin tinggi levelnya maka semakin enak juga. Tapi Capesera Sensei itu memarahi Ayano dengan ekspresi yang buas. Hurikita juga ikut memarahi Ayano karena si Ayano itu main-main. Hushinomiya Sensei itu menganggap Hurikita beruntung, karena ya di kelasnya itu ada kartu Joker yang menggendong mereka di belakang. Ya nggak usah dipernyanyakan lagi ini mah kalau si Ayano lah kartu Joker yang dimaksud oleh Hushinomiya Sensei. Hushinomiya Sensei itu menganggap bahwa si Ayano itu bisa membalikkan segala keadaan dan itu curang di matanya. Hurikita itu nggak peduli tentang pernyataan dari Hushinomiya Sensei, karena ya selagi kartu Joker itu ada di kelasnya, maka ia itu akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai ke kelas A. Jam 11 malam waktu tidur setelah lampu itu dimatikan, di sini Watanabe, Ayano, Kito, dan Ruen itu lagi boy stock. Watanabe membuka topik tentang apa yang akan mereka lakukan setelah lulus nanti. Ayano memilih jawaban dengan pilihan yang aman, yaitu dia itu mau masuk ke universitas. Watanabe sendiri di sini masih belum memikirkan tentang masa depan itu. Lalu yang mengejutkan di sini Kito ikut nimbrung, dan dia itu menjawab kalau setelah lulus dia itu ingin jadi perancang busana. Terlihat kalau si Kito itu memang suka membaca buku fashion gitu, dan dia itu tertarik dengan toko baju saat di Ariaski tadi. Watanabe terkejut dengan itu, dan si Ruen itu mengecek kalau Kito itu cocoknya jadi pembunuh dengan wajah yang seperti itu. Tapi Kito itu nggak memperdulikan ucapan dari Ruen, selama dia itu lulus sebagai kelas A, maka dia itu akan mampu mewujudkan mimpinya itu dan membungkam orang-orang yang mengeceknya. Di antara mereka berempat, nantinya itu hanya ada satu di antara mereka yang akan lulus sebagai kelas A. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau lulus sebagai kelas A itu masa depan kuliah atau kerjanya itu akan terjamin. Mungkin mereka kini bisa membicarakan mimpi bersama, tapi kelak mereka nanti akan jadi musuh lagi untuk memperlebutkan kelas A. Beso harinya atau hari terakhir itu adalah aktivitas bebas, yang dimana yang dapat 30 ribu poin pribadi, itu ada sekitar 10 grup dari 20 grup yang berhasil. Watanabe di sini ngajak Ayano untuk melihat perang salju yang diadakan di depan Ryokan. Mereka meninggalkan Rewen dan Kito di kamar. Hirata itu adalah orang yang mengatur untuk diadakannya perang salju ini. Ayano pun memutuskan untuk ikut, tapi di perang salju ini bukan hanya untuk for fun aja, melainkan ada hadiahnya di sana. Dan bagi yang mau ikut itu harus bayar 1000 poin per orangnya. Yang menang akan mendapatkan poin yang kalah, aturannya itu simple. Bagi orang yang terkenal lemparan salju, maka dia akan keluar dari arena. Sudah terkumpul sekitar 30 murid yang ikutan, nantinya itu akan dibagi menjadi beberapa tim. Ada juga Horikita dan Ibuki ikut. Tentu saja mereka itu akan bertarung di sini. Ayano menyuruh Kusida untuk mengajak Yamamura, Amikura, dan Nishino ke sini juga. Ibuki di sini juga ngajak duel Kusida ya, tapi Kusida itu hanya memutuskan untuk mau melihat saja. Ayano di sini melihat kalau jarak antara Horikita, Ibuki, dan Kusida itu nampak membaik. Karena si Ayano itu nggak tahu bagaimana proses dari si Horikita, baikkan sama si Kusida yang di dalamnya itu ada campur dengan dari Ibuki. Pertama ada tim laki-laki, yaitu tim Ishizaki yang melawan tim Sudho. Masing-masing dari mereka itu berisi 7 orang. Ishizaki yang sangat semangat itu malah keluar duluan, menyisakan Sudho melawan Albert. Keduanya itu punya kecepatan menghindar yang luar biasa. Sudho di sini disorakin ataupun didukung oleh Honodera dan Horikita. Mungkin karena si Sudho itu masih merasa frustasi karena ditolak Horikita, dengan lemparan yang kuat dan akurat itu mengenai Albert, dan tim Sudho jadi pemenangnya di sini. Di sisi lain, Ayano itu mendekati Yamamura. Yamamura itu mengalami sedikit perubahan, dia itu jadi lebih banyak bicara, dan terkadang dia itu bercanda. Nggak jauh dari sana itu ada Sakayanaki dan Tokito dari kelasnya Rewen. Mereka itu lagi membicarakan sesuatu dengan seru di sana. Dan saat bagi pertandingan ketiga dimulai, tim campuran Ayano, satu tim sama Ibuki di sini lawan tim Horikita. Ternyata Ayano tadi itu udah daftarin Yamamura juga. Akhirnya Yamamura itu terpaksa ikut. Ayano melakukan itu untuk membuat Yamamura itu merasa bersenang-senang. By the way, di sini Yamamura itu satu tim sama si Ayano ya. Setelah terus-terusan menghindar dan mencoba untuk melempar, namun si Yamamura itu kena lemparan. Sedangkan Ayano itu masih bertahan, dan akhirnya itu menyisakan Ayano Ibuki di tim. Dan di tim lain itu menyisakan Horikita sendirian. Karena bayiwannya itu nggak mau diganggu, Ibuki itu menyuruh Ayano untuk keluar dari lapangan. Ibuki di sini membuka sarung tangannya untuk meningkatkan akurasi lemparan. Ibuki di sini cenderung untuk menyerang. Sebaliknya si Horikita itu lebih banyak menghindar. Di saat stamina itu kelihatan habis, Horikita itu menyerang balik. Tapi sayangnya lemparan Horikita itu merenceng. Dan Ibuki balik melempar dan kena badannya Horikita. Kemenangan bagi Ibuki di sini. Setelahnya, grup 6 menghabiskan waktu aktivitas bebas di Ariaski bersama. Ayano juga di sini memutuskan untuk membeli oleh-oleh untuk nanase dan lainnya. Malam harinya di hari terakhir, Ayano itu dapat panggilan dari Sakenaki. Mereka pun bertemu di lobby yang sepi. Sakenaki itu membahas tentang orang misterius yang datang ke kamar Ayano saat di festival olahraga lalu. Menurut Ayano, orang itu bukanlah anak dari White Room. Dia itu memanggil ayahnya sebagai Ayano Koji Sensei, yang pasti orang itu berpihak ke ayahnya. Karena orang itu kenal juga dengan Sakenaki, jadi orang itu nggak jauh-jauh dari dunia politik ataupun bisnis. Itu analisa dari si Ayano. Sebenarnya Sakenaki itu udah tahu identitas orang tersebut. Tapi sebelum itu, dia itu mengundang seseorang di tahun kedua yang mengenal orang misterius itu. Sembari menunggu, Ayano dan Sakenaki itu diskusi tentang ujian akhir. Sakenaki di sini punya kepercayaan diri yang tinggi, karena ya dirinya itu nggak akan kalah dari Ruyuen. Menang adalah hasil yang pasti baginya. Mungkin bagi Ayano, pertarungannya dengan Ruyuen itu nggak akan menggalahinya. Tapi Sakenaki itu berkata kalau masa depannya itu nggak akan selalu sesuai dengan penginginannya Ayano. Mereka berdua juga membahas tentang pola pembagian dari grup kali ini kalau itu akan berkaitan dengan ujian yang akan datang nantinya. Nggak lama setelahnya itu muncul, Kanzaki datang di sini. Ternyata Kanzaki dan Sakenaki itu udah saling kenal dari dulu. Sejak kecil, keluarga mereka itu selalu hadir dalam pesta bisnis. Dari sanalah mereka itu bisa saling kenal. Ayah Kanzaki itu adalah salah satu pemilik perusahaan. Tanpa basi-basi, Sakenaki di sini ingin untuk Kanzaki menceritakan tentang murid bernama Ishigami dari tahun pertama. Tapi Kanzaki itu nggak paham kenapa Ayano ada di sini. Sakenaki itu membuat Kanzaki sadar kalau Ayano Koji itu adalah anak dari Ayano Koji Atsuomi. Btw, Ayano Koji Atsuomi itu adalah nama lengkap dari Ayano Papa ya. Jelas ayah Ayano itu punya koneksi yang kuat di dunia perbisnisan. Jadi ya wajar kalau Kanzaki itu kenal. Ayah Kanzaki itu mengagumi ayah Ayano. Kanzaki sendiri itu hanya pernah sekali doang berbicara dengan ayah Ayano. Ya di sini terlihat kalau Kanzaki itu sangat memandang tinggi Ayano Papa. Karena Ayano itu adalah anak dari Atsuomi, Kanzaki itu mulai menganggap tinggi Ayano juga. Kanzaki yang udah mengenal Ishigami dari kecil pun mulai menceritakannya. Ya Ishigami itu terlihat kalau mengagumi Atsuomi. Tentu aja si Ishigami itu tergolong ke anak yang jenius. Dia itu selalu punya ide yang nggak dapet orang lain pikirkan. Kanzaki itu masih bingung dengan satu hal, kenapa mereka itu ingin tahu tentang Ishigami. Sakenaki mengatakan ke Kanzaki, kalau hanya dirinya lah yang akan mengalahkan Ayano. Kalau ada orang lain selain dirinya mengganggu Ayano, maka Sakenaki itu akan turun tangan. Dirasa dia itu udah menceritakan apa yang dia tahu, Kanzaki pun pergi dari sana. Karena ya dia itu nggak mau berurusan dengan Ishigami. Di lain waktu, Kanzaki ingin Ayano untuk menceritakan tentang ayahnya, yaitu si Atsuomi. Ya padahal Ayano sendiri disini nggak begitu tahu tentang ayahnya sendiri. Sakenaki sebelumnya itu udah mencari tahu tentang Ishigami lewat OEE, ataupun lewat kontak langsung. Tapi ya si Ishigami itu terus menghindarinya. Jadi gini Sakenaki itu hanya mempunyai nomernya. Untuk memastikannya Sakenaki itu menelponnya. Dan ya ternyata disini Ishigami itu udah menduganya, kalau dalam waktu dekat, Sakenaki itu akan menghubunginya. Bener aja, suara Ishigami itu mirip dengan orang yang menghubungi Ayano di kelas 1 dulu, plus orang yang ke kamarnya saat di festival olahraga lalu. Sakenaki menanyakan apakah Ishigami itu akan mengganggu Ayano ke depannya. Tapi Ishigami itu nggak punya niatan untuk melakukan itu. Dia masuk ke sekolah hal ini karena Ayano Koji Sensei yang menyarankannya. Dia itu mau menjalankan sekolah seperti murid normal. Tapi ya kalau semisal Ayano Koji Sensei menyuruhnya untuk bergerak, maka pada saat itu dia itu nggak akan segan-segan untuk melenyapkan Ayano. Karena ya dirasa obrolannya itu udah cukup, Sakenaki memutuskan untuk menutup teleponnya. Jika Ishigami itu nggak musiknya, maka Ayano itu nggak berniat untuk terlibat dengan Ishigami. Jika seperti itu keputusan Ayano, maka Sakenaki itu akan menurutinya juga. Lalu di sana itu ada Amikura, dia itu sedang mencari Ichinose yang nggak terlihat dari tadi. Ayano pun disini memutuskan untuk ikut mencari. Sakenaki disini nggak keberatan. Sebelum Ayano pergi, Sakenaki berkata, karena keberatan Ichinose masih penting untuk Ayano. Teman sekelasnya itu udah mencari di seluruh dalam Riyokan, tapi nggak ketemu. Dan Ayano itu berpikiran kalau si Ichinose itu ada di luar Riyokan. Di belakang halaman Riyokan terdapat dataran tinggi, dan feeling Ayano bener. Di sana dia itu menemukan Ichinose. Ichinose udah berdiam diri di sana itu selama kurang lebih 30 menitan, dengan pandangannya kosong ditambah salju yang berturunan. Ichinose disini hanya ingin sendirian, dan tentu saja si Ayano itu nggak membiarkannya. Ichinose menanyakan ke Ayano tentang apa itu? White Room. Ya, White Room itu pernah diadengar melalui Tsukishiro saat di hujan pulau lalu. Tapi di sini, Ayano itu memilih untuk pura-pura nggak tahu apa itu White Room. Setelah keheningan yang cukup lama, Ichinose mengeluarkan air matanya. Dia itu sedang memikirkan, kalau dengan caranya sendiri, dia itu tidak bisa mengalahkan kelas lain. Ichinose merasa dirinya semakin tertinggal, dari pemimpin lain seperti Sakenaki, Hurikita, dan Nariwen. Melihat perkembangan mereka bertiga, membuat Ichinose merasa insecure. Jika dengan mengubah dirinya sendiri, dapat membawa kemenangan bagi kelas, maka dia itu akan melakukannya. Ichinose itu ingin perubahan. Potensi Ichinose itu hilang, karena dia itu terlalu rapuh. Ichinose sekarang itu terlihat lemah. Kelasnya itu terjun jadi kelas D. Lalu Ichinose yang tahu, kalau Ayano orang yang dia sukai, udah punya pacar. Ya, semuanya itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi ya wajar si Ichinose itu merasa prostasi. Sekarang itu masih tersisa 3 bulan lagi, sebelum janji mereka. Janji saat pas Ayano di kamar ya, pas kelas 1 bagi kalian yang lupa. Dan sebelum ujian akhir tahun, Ayano itu nggak akan membiarkan Ichinose hancur sekarang. Dia itu memeluk paksa Ichinose. Awalnya Ichinose itu memberontak, tapi ya dia itu mulai melemaskan badannya, dan menerima pelukan dari Ayano. Jika Ichinose perlu bantuan Ayano untuk langkah awal dari perubahannya, maka pada saat itu Ayano itu akan membantunya. Dan ya volume 8 second year diakhiri dengan pelukan hangat antara Ayano dan Ichinose. Ya itulah tadi dia rangkuman cerita dari volume 8 second year part ketiganya, alias ini adalah part terakhir dari volume 8 ya. Ya selanjutnya mungkin kita akan masuk ke cerita yang cukup berat ya, yaitu volume Zero. Ya kenapa gue bilang berat? Ya karena ada unsur politik, dan banyak juga karakter baru muncul tanpa ilustrasi gitu. Jadi ya persiapan diri kalian untuk volume Zero. Ya sebelum ke volume Zero, mungkin kalian ada saran untuk next bahasa apa dulu? Ya bisa kalian komen di kolom komentar. Kasih pendapat kalian juga tentang volume 8 ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.